Selamat datang ke semua, hari ini adalah hari yang istimewa karena kita akan mendengarkan firman Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa Alam Bapak yang di surga, berkantilah kami anak-anak rumah TGP Cafe di dalam mendengarkan dan menemukan firman-Mu Alam Jesus Christus kami berdoa, amin Teman-teman yang berkasihi, hari ini mari mendengarkan firman Tuhan di trambal dari hari ini, saya soal ayat 5 sampai 8 Hari ini ada panggil dan diutus Sebelum aku membentuk engkau yang merahil ini, aku telah menenang engkau Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memuduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi dari bangsa-bangsa Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapun engkau khusus, haruslah engkau pergi Dan apapun yang keteritakan keteramu, haruslah kesampaikan Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyatai engkau Untuk mempaskan engkau dirikan dengan Tuhan Kauanku semua, sama kita hari ini aku dilahirkan untuk menjadi berkat Kauanku semua, pernahkah kalian merasa takut? Pernahkah kalian merasa ragu menangukan sesuatu? Kalau aku pernah takut dan ragu menangukan sesuatu dengan banyak alasan Rasa takut dan rasa ragu ini juga dialami oleh nabi Yeremia Dalam melakukan panggilan dan keberusahaan Tuhan kepada dirinya Yeremia takut dan beragu dalam melakukan pembayangannya sebagai seorang nabi Tapi Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa ia harus berani yang yakin percaya kepada Tuhan Dalam melakukan pembayangannya Teman-temanku semua, mengapa Tuhan mengatakan demikian kepada Yeremia? Karena Tuhan sudah mengenal dan juga menitapkan Yeremia sebagai nabi-nya Jika Tuhan mengatakan demikian, maka Yeremia pasti bisa melayani Tuhan melalui bangsa-bangsa Luar biasanya lagi, Tuhan mengatakan Yeremia untuk tidak takut karena ia tidak sendirian Tapi Allah yang akan berharga di dalamnya Teman-temanku semua, kita dilahirkan untuk menjadi berkat Sebagai anak remaja, kita tidak boleh takut untuk menjadi berkat dengan Tuhan Tapi kita seharusnya mau dan bersedia melalui Tuhan dan menjadi berkat Memang kita masih kecil dan tidak banyak berbicara Tapi bersama Tuhan kita dibampukan Mari kawan-kawan Mari kawan-kawan Bersama kita menjadi berkat Karena Nabi Yeremia juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Karena Gede Kati juga mau menjadi berkat Karena kita terakhir untuk menjadi berkat Amin Untuk menutup renungan kita Untuk menutup renungan, mari kita bisa dalam doa Allah- Allah, kami bersyukur dan berterima kasih kami sudah Menjadi dengan firmanmu Ajarilah kami Tuhan untuk Mohon-Mu yang mimpos untuk Nabi Yeremia Kami berdoa dan berdoa Amin Kami berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa